oke selamat siang mas bro berjumpa lagi di channel asal mancing pak hari ini mancing casting mas bro loh sabar sabar tuh lumayan no strike nya gantian bro strike nya gantian bro barusan saya direkamin bro hei canggam hei kandangnya neng ngomong moncel moncel hei oh iki iki strike strike kandangnya neng ngomong eh kopi 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 bandar ini teak bandar ini teak bandar ini teak bandar ini teak ayo ayo bandar pedot yoo yoo ya dia juga strike bro ayo ayo ini bro limolas geram ini limolas tuh halo sahabat enwer hari ini saya sedang treat mancing di kawasan pantai pancer poker jember dengan memakai teknik casting mancing ikan yang mencari makan di permukaan air sangat cocok disini maka dari itu saya bersama teman teman memutuskan untuk mencari ikan disini dengan menggunakan upan mikrojek 10 sampai 15 gram oke selamat siang mas bro berjumpa lagi di channel asal mancing kawasan hari ini mancing casting mas bro di pemencah obat pancer mas bro pakai orang custom ya pakai sustain 10 gram mas bro oke gituin terus ya dan hari ini semoga hari ini ada strike mas bro oke mantap wah rupanya kali ini ombak begitu bersahabat kawan karena momen seperti ini yang disukai oleh para angler semoga ikannya mau menyambar umpan kami dengan menggunakan retread slow casting dan juga fast casting yang kami pakai biasanya ikan mau menyambar umpan mikrojek tersebut oh iya jangan lupa di saat memancing ikan sepatutnya kita berdua kepada Tuhan yang Maha Esa karena sejatinya beliulah yang memberikan kita rezeki setelah beberapa waktu ikan tidak ada yang mau menyambar umpan dan teman teman lainnya memutuskan untuk pindah ke spot sebelah tapi saya tetap terus melanjutkan memancing di sini dan di saat kamera saya matikan untuk menghemat baterai tiba-tiba umpan saya disambar ikan gtip arti depan saya video ini diambil dari kamera teman saya yang mau beranjak di spot sebelah untung saja teman saya siap merekamnya face on setelah beberapa menit melawan perlawanan ikan gtip menggunakan pilanti ringan akhirnya ikan landed di tangan saya mantap mas bro jenis ikan gtip ini yang biasa disebut ikan busilan oleh penduduk lokal memang tiada duanya tarikannya mas bro meskipun ukurannya kurang lebih dari 1 kg dan tidak berselang lama umpan mikrojik mas arik yang merekam saya tadi juga disambar ikan gtip mas bro mantap setriknya gantian bro setriknya gantian bro baru saja saya direkamin bro santai 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 kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan ya meskipun tidak terlalu besar memang perlawanan ikan jtis sangatlah asin dan dengan sabar akhirnya mas arik bisa menaikkan ikannya mantap kawan berhubung ikan mulai ramai menyambar umpan alangkah baiknya kita jangan kasih kendor untuk terus melampar umpan terus langsung mereka terdiri terdiri tidak mereka sampai di sini mereka menikmati mereka berpengar maka adalah saya mau mudah dan saya sedang berdua Di saat saya tengah asyik menikmati gulungan ril saya, tiba-tiba umpan masa 3 Sableng dikira tersangkut sampah, namun sebenarnya disambar oleh ikan yang begitu besar. Apa itu? Ayo, berapa ini? Apa itu? Bukain itu? Apakah ini berapa ini? Ya, berapa ini berapa ini? Ayo, jangan 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 jangan.. Bro, sebelah saya segera, Satria Sableng, Sih, berapa! Eh, kopi, 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 Momen seperti inilah jika mancing bareng teman yang suka jail Di saat ada teman setrek ikan besar dan belum bisa dinaikkan Maka teman yang lain pasti akan menggodanya dengan kata-kata Yang membuat Don fikiran teman yang lagi fokus melawan perlawanan ikan Sabar mas bro ya Di saat menghadapi ikan besar, apalagi pirante yang digunakan kelas UE Maka kita harus benar-benar pintar mengetahui posisi ikan Agar tali pancing kita tidak tergesek di bebatuan karam Mengingat spotnya terlihat banyak bebatuan yang tajam Meskipun digodain terus, teman saya satu ini tetap santai dan memberikan ekspresi Yang lucu diselah melawan perlawanan ikan yang begitu besar Terima kasih telah menonton Dilihat dari perlawanannya, sepertinya ini bukan ikan jenis JT mas bro Dilihat dari getarnya ujung joran tidak terlalu bergitar Namun ujung joran terus tajam dan berlenggol Sepertinya ini kan baramundi mas bro Tahan mas bro dan tetap fokus Terima kasih telah menonton Tahan masukan Eksekusi bro Eksekusi Citi Babon ini bro Citi Babon dan ternyata benar dugaan saya ikan baramundi ukuran besar yang sedang memberikan perlawanan joran teman saya mantap mas bro beginilah jika trip mancing mempunyai teman yang satu frekuensi meskipun kita saling jahil di sisi lain rasa kekompakan untuk membantu menaikan ikan besar yang terjaga karena sesuai samboyam juranmu jutaan saudaramu mantap kawan jika ingin memegang ikan ini harus ekstra hati-hati karena di bagian kepalanya terdapat sirip yang begitu tajam seperti yang dialami teman saya ini dan alhamdulillah sosok baramundi yang menghantui ingler disini bisa lendet di tangan teman saya ya ikan baramundi sosok ikan yang disebut juga ikan cabek oleh penduduk sekitan ikan ini adalah tergolong ikan predator sejata karena dia selalu mencari mangsel di malam maupun siang hari sungguh mantap mas bro waktu tak terasa menjelang gelap malam kami melihat segerombolan ikan geti yang memercikan air di depan kami dan tidak butuh waktu lama saya langsung lempar umpan mikrojek saya dan begitu cepat ikan langsung menyambar umpan saya stres bro ayo ayo hari ini bro bro rekongan ini asik bro rekongan ini asik ok bro stres mani bro mahrib mahrib-mahrib stres boilingan boilingan langsung lempar bro dengan hati-hati saya terus menggulung ril saya agar ikan cepat lelah mengingat di bawah sudah mulai gelap dan takutnya tali pancing saya tergesek bebatuan karang ikan terus memberikan perlawanan sampai-sampai sesekali ril saya berbunyi dan alhamdulillah ikan jt lendat juga dan dimana teman saya membantu saya menaikkan ikan terima kasih kawan literi-literi literi-literi literi 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 wis aman alhamdulillah obong kali wuuh mantap bro 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 salam anje bro kamera bro kesempatannya bro oke 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 bro Mantap bro Berliling bro Mantap bro Menjelang mahrib bro Strep yang kedua saya mendapatkan ikan berliling sebutan warga lokal Ikan ini juga jenis ikan JT Namun bentuk tubuhnya yang lonjong Membuat perlawanan ikan ini cukup sengit mas bro Mantap bro Berliling Mantap Waktu sudah mulai gelap mas bro Saatnya saya undur diri Dan alhamdulillah saya beserta teman saya bisa mendapatkan berbagai jenis ikan kali ini Ada ikan JT, ikan baramunde, dan ikan sendro Terima kasih sudah menonton vlog Mancing kali ini Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan like, komen, dan subscribe Salam strike Mancing Mania Mantap Terima kasih sudah menonton через WORGA Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasihussalan pandai